Setelah seorang pria yang menggunakan nama anonim Simpleman di Twitter menceritakan cerita horor mulai 24 Juni 25 Juli tahun 2019. Cerita ini menjadi sangat viral pada tahun 2019. Judul cerita horor ini adalah KKN di Desa Penari. Cerita ini tentang 6 orang mahasiswa yang melakukan KKN di suatu desa misterius pada tahun 2009. Dua orang mahasiswa, yaitu Bima dan Ayu Lumpuh dan meninggal setelah mereka melakukan perbuatan mesum di suatu tempat yang terlarang di desa itu. Banyak yang menganggap ini hanya cerita fiktif, tapi banyak juga yang menganggap ini adalah kisah nyata. Karena diceritakan secara detail oleh Simpleman. Karena cerita horor ini sangat viral dan membuat banyak orang penasaran, Maka banyak orang mulai meneliti cerita horor ini. Dan para Indigo berkata ini adalah kisah nyata, tapi mereka tidak mau memberi tahu nama desa misterius tersebut. Indigo 1 berkata, aku melihat dulu desa itu dihuni manusia, tapi sekarang mereka meninggalkan desa itu. Dan reporter TV juga mulai mencari tahu desa misterius tersebut. Dan sepertinya reporter TV sudah menemukan letak desa misterius tersebut. Reporter TV berkata, kami sudah berjanji untuk merahasiakan nama desa ini, nama universitas para mahasiswa, dan nama para mahasiswa. Jika dalam cerita Simpleman para mahasiswa melakukan KKN tahun 2009 dan berjumlah 6 orang. Tapi menurut Narasumber, saya hanya tahu dulu tahun 1996 ada 14 mahasiswa yang melakukan KKN di desa ini. Di desa ini sekarang hanya ada reruntuhan bangunan. Narasumber berkata, penduduk desa ini sudah pindah ke desa lain. Sebelum mereka pindah, mereka dengan sengaja menghancurkan bangunan yang ada di desa ini. Karena cerita horor ini sangat viral, lalu cerita horor ini dibuat menjadi sebuah film yang berjudul KKN di desa penari. Semua adegan dan alur cerita dalam film dibuat sama dengan cerita yang ditulis Simpleman. Ayu, Nur dan Ilham, kakak Ayu, pergi ke suatu desa. Desa ini terletak di dalam hutan. Untuk sampai ke desa itu mereka hanya bisa masuk dengan motor dan melewati hutan. Mereka sampai di rumah Pak Prabu. Ia adalah temannya Ilham. Pak Prabu adalah seorang kepala desa. Ilham meminta izin agar adiknya dan teman temannya agar bisa melakukan KKN di desa ini. Desa ini belum pernah dipakai untuk kegiatan KKN. Awalnya Pak Prabu menolak tapi akhirnya menerima permintaan Ilham. Pak Prabu mengajak mereka ke suatu tempat yang disebut Sinden. Dulu Sinden adalah tempat para penari untuk mandi sebelum tampil. Nur mulai merasa pundaknya terasa berat dan Nur melihat sosok berbadan besar. Setelah itu mereka pulang. Seminggu kemudian Ayu mengajak anggota lain, yaitu Bima, Widya, Anton, dan Wahyu. Ketika Nur dan yang lainnya akan masuk ke desa itu, seorang kakek memberi isyarat kepada Nur, untuk jangan masuk ke desa itu. Sepanjang perjalanan Widya mendengar suara musik gamelan dan melihat seorang penari di antara pepohonan. Widya memberi tahu tentang suara gamelan tersebut kepada Pak Prabu. Pak Prabu meminta Widya untuk jangan menghiraukan suara musik itu. Karena tidak ada desa lain selain desa Pak Prabu. Para wanita tinggal di rumah Busundari dan para pria tidur di Puskesmas karena tempat untuk mereka belum selesai dibangun. Pak Prabu berkata jika akan mandi para wanita bisa mandi di gubuk, dan para pria mandi di sungai. Keesokan harinya Pak Prabu mengajak mereka untuk berkeliling desa. Lalu ada pemakaman yang diselimuti kain hitam dan menurut Pak Prabu makam ini khusus untuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Widya melihat Gapura, dan Pak Prabu berpesan agar mereka jangan berjalan melebihi Gapura itu. Dan Pak Prabu memperingatkan mereka untuk jangan pergi ke tapak tilas. Mereka lalu kembali ke penginapan dan membagi kelompok. Ayu bersama Bima, Nur bersama Anton, dan Widya bersama Wahyu. Widya dan Nur akan mandi di gubuk. Widya merasa heran, di desa itu tidak ada penduduk yang seusia dengan mereka. Saat itu Widya dan Nur akan mandi di sebuah gubuk ketika Nur mandi Widya menjaga di luar. Tiba-tiba Nur diganggu sosok hitam. Saat Nur membuka pintu, pintu itu seperti ditahan dari luar. Dari luar Widya heran tidak mendengar suara air mengalir. Widya lalu memanggil-manggil Nur. Widya tidak bisa mendengar Nur berteriak. Nur tidak bisa mendengar Widya memanggil-manggil. Tiba-tiba Widya mendengar suara perempuan berkidung dari dalam kamar mandi. Lalu Nur membuka pintu dan keluar dengan wajah terlihat ketakutan dan bingung. Saat Widya mandi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang berkidung. Lalu Nur mengintip Widya tapi yang Nur lihat bukan Widya yang sedang mandi tapi wanita lain. Saat Widya sedang mandi, Widya terkejut ada sosok seorang wanita memakai pakaian penari. Widya lalu segera keluar. Versi Indigo 2, sosok hitam yang ada di desa ini menyukai salah satu gadis peserta KKN. Ada tiga orang gadis, mereka tidur bersama. Dan saat tidur seorang gadis memakai pakaian minim, setan ini sangat suka mengintip mereka. Dan setan ini juga sangat suka mengintip ketika mereka mandi. Ini alasan sebelum tidur dan sebelum mandi harus berdoa. Malam harinya Nur bermimpi Widya memeluk ular. Tiba-tiba Nur terbangun. Nur melihat Widya sedang menari di tengah gelapnya malam. Itu pengalaman versi Nur. Pengalaman versi Widya, justru malam itu aku terbangun dari tidurku. Lalu aku melihat Nur keluar dari rumah. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dan Nur mulai menari. Mereka lalu pergi ke rumah Pak Prabu. Di rumah Pak Prabu ada seseorang yang biasa disebut Mbah Buyut. Menurut Mbah Buyut Nur dan Widya memiliki darah hangat. Aroma yang disukai para jin. Hal itu terbukti dari kopi pahit yang diminum Nur dan Widya. Menurut mereka berdua kopi pahit yang mereka minum terasa manis. Padahal menurut manusia lain kopi pahit pasti akan terasa pahit. Nur bertanya mengapa ia selalu diikuti sosok hitam. Menurut Mbah Buyut itu adalah salah satu jin di desa itu dan jin itu membenci jin hodam yang dibawa Nur. Jadi Nur tidak tahu selama ini ia selalu diikuti jin hodam berwujud seorang nenek yang bernama Mbah Dok. Mbah Dok ingin melindungi Nur dari serangan bangsa jin. Suatu hari Anton memberi tahu Nur bahwa Bima menjadi sangat aneh. Dia sering membawa sesajen dan menyimpan di bawah kolong tempat tidur. Selain itu Bima terdengar seperti bersama seorang wanita tapi wanita itu tidak pernah terlihat. Nur tidak percaya karena menurut Nur Bima adalah pria yang religius. Lalu Anton membawa Nur dan menunjukkan sesajen tersebut. Dan di bawah sesajen itu ada foto Widya. Jadi Bima sedang berusaha memelet Widya. Nur lalu membuka lemari Bima dan tiba-tiba muncullah ular hijau. Berikutnya Pak Prabu datang dan memberi tahu mereka, tempat tinggal untuk mereka sudah selesai dibangun. Mereka bisa segera menempati tempat itu. Dalam cerita Simple Man dan adegan film, suatu hari Widya tersedak lalu Widya minum. Setelah minum dari tenggorokan Widya ada helayan rambut. Menurut Anton ini adalah tanda Widya sedang disihir oleh seseorang. Suatu hari Nur mendengar Bima memarahi Ayu karena Ayu tidak mengikuti perintah Bima untuk meletakkan sesuatu di tas Widya. Ayu beralasan benda itu hilang. Nur berbincang-bincang dengan Anton. Nur ingin pulang. Tapi Anton berkata jika kita tidak menyelesaikan tugas maka kita tidak akan lulus. Bima datang dan Nur bertanya mengapa Nur tidak pernah melihat Bima beribadah setelah datang ke sini. Wajah Bima terlihat tersinggung. Suatu hari Bima berada di dalam kolam dengan ekspresi wajah datar tanpa busana. Lalu tiba-tiba Ayu datang dan masuk ke dalam kolam. Selendang hijau milik Ayu terlihat terjatuh. Ayu dan Bima melakukan mesum di kolam itu. Lalu Nur mengecek Bima dan Ayu di tempat kerja mereka. Tapi mereka tidak ada. Nur lalu masuk ke tapak tilas meskipun ia tahu hal itu dilarang. Di tapak tilas Nur melihat ada alat-alat musik. Nur bertemu dengan Ayu dan Bima. Nur tahu Ayu dan Bima sudah melakukan hal mesum di gubuk itu. Di tempat lain Widya dan Wahyu baru pulang dari kota. Lalu di tengah hutan tiba-tiba motor mereka mogok. Tiba-tiba pria datang dan mengundang mereka untuk datang ke pesta. Pesta itu sangat meriah dan banyak makanan. Namun Widya melihat sosok wanita yang saat itu menggangunya mandi. Widya lalu mengajak Wahyu pulang. Ketika mereka akan pulang mereka diberi bingkisan makanan. Lalu Wahyu bercerita tentang pesta meriah itu. Anton berkata bahwa tidak ada desa lain di hutan ini. Saat mereka membuka bingkisan itu, tiba-tiba makanan itu berubah menjadi kepala monyet. Versi Indigo 2, saat itu ada tiga orang, dua pria dan satu wanita. Mereka melanggar aturan desa, tidak boleh berada di luar rumah menjelang maghrib. Karena hal itu mereka tersesat. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang kakek yang sedang mencari rumput. Lalu kakek itu mengajak mereka ke kampungnya. Di kampung itu sedang ada pesta. Mereka diberi makanan. Setelah itu kakek itu menunjukkan arah pulang. Kakek itu berkata, Maaf aku hanya bisa mengantar sampai sini. Kalian jalan lurus saja. Tapi ingat jangan menoleh ke belakang. Dan makanan yang mereka bawa ternyata cacing-cacing dan kepala monyet. Mereka bertiga merasa berada di kampung itu hanya 30 menit. Padahal mereka masuk ke dunia jin jam 17.25 dan keluar jam 1 malam. Suatu malam, Nur membuka tas ayu, dan Nur melihat ada selendang hijau. Lalu Widya yang sudah dirasuki jin datang. Widya berkata, Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Aku tidak mengganggumu, karena aku menghormati jin kodamu. Tapi jika kamu tetap ikut campur aku akan mencelakaimu. Nur lalu menyimpan kembali selendang itu. Hari berikutnya Nur menasehati Bima jangan lupa untuk melaksanakan ibadah. Lalu Bima akhirnya memberi tahu Nur bahwa ia bermimpi melihat Widya di lilit ular. Lalu muncullah seorang wanita yang bernama Dawu. Wanita itu berjanji akan menolong Widya dengan syarat Bima harus menemui Dawu setiap malam dan bersetubu dengannya. Dan Bima juga harus memberikan pusaka yang ada di gubuk tapak tilas kepada Widya. Tapi Ayu menghilangkan benda itu. Dan pada suatu hari Widya ketakutan melihat Nur seperti kerasukan jin nenek-nenek. Nur memberi tahu Widya bahwa beberapa temanya tidak akan pulang dengan selamat karena mereka diintai Badarawui. Nur lalu mengecek tas Widya dan menemukan ada gelang di tas Widya. Nur bertanya mengapa Ayu melakukan hal itu. Ayu berkata bahwa ia diperintahkan seorang wanita penari untuk meletakkan gelang itu di tas Widya. Dan sebagai imbalannya Ayu diberikan selendang pemikat yang digunakan untuk memikat Bima. Nur terkejut kedua temanya sudah bersekutu dengan jin. Nur dan yang lainnya memutuskan untuk mengakhiri KKN mereka. Lalu Nur menyimpan gelang itu dan selendang itu. Malam hari Widya mengikuti Bima. Bima berjalan ke arah tapak tilas. Widya melihat Bima bersetubu dengan Badarawui. Bima terlihat terpaksa dan menangis. Saat akan pergi tiba-tiba Widya berada di dunia jin. Tapak tilas yang tadinya kosong jadi penuh makhluk aneh. Tiba-tiba Widya melihat Ayu memakai pakaian penari dan menari sambil menangis. Ayu seperti berkata, larilah Widya. Widya ingin menolong Ayu tapi tidak bisa karena ditahan makhluk-makhluk astral menyeramkan. Ketika subuh Nur terbangun karena mendengar Widya menangis kencang. Nur menghampiri Widya tapi Widya tidak ada. Bima juga tiba-tiba menghilang. Ketika Nur membangunkan Ayu, Ayu sudah menjadi kaku. Nur memberikan gelang dan selendang ke Mbah Buyut. Pak Prabu dan Mbah Buyut terkejut. Menurut Mbah Buyut kedua benda itu milik si penari, penguasa desa itu. Badarawui menginginkan gelang ini ada pada Widya namun Nur yang menemukan dan menyimpan. Menurut Mbah Buyut Raga dan Sukma Widya sedang terjebak di alam jin. Mbah Buyut lalu berusaha untuk membawa Widya pulang. Tiba-tiba Widya melihat seekor anjing. Widya lalu mengikuti anjing itu. Dan akhirnya Widya bisa pulang. Saat sampai di rumah Widya terkejut melihat kondisi Ayu dan Bima yang kaku. Menurut Mbah Buyut Ayu dihukum Badarawui untuk menggantikan Badarawui menari, karena Ayu melakukan mesum di tapak tilas. Dan Bima sudah menikahi Badarawui. Ular-ular yang melilit Bima adalah anak-anak Bima dan Badarawui. Widya lalu diminta untuk meminum kopi pahit, dan menurut Widya kopi itu sangat pahit. Itu pertanda Widya sudah bebas dari pengaruh jin. Bima dikabarkan meninggal 4 hari setelah kejadian itu sedangkan Ayu lumpuh total. Ibu Ayu sering melihat Ayu meneteskan air mata. 3 bulan kemudian Ayu meninggal. Pak Prabu lalu bercerita, Dulu nenek moyang kami percaya, dengan menumbalkan anak-anak perempuan mereka, desa ini akan terhindar dari kemalangan. Tapi lama-kelamaan ritual itu mulai ditinggalkan. Mungkin dulu agama belum masuk ke desa itu, setelah agama masuk, penduduk desa mulai meninggalkan ritual itu. Beberapa orang berkomentar, poin utama kisah ini bukan tentang zinah. Melakukan zinah dimanapun adalah dosa. Poin cerita horror ini adalah tentang manusia dan jin yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Badarawui sangat menginginkan Widya. Ia tahu Bima menyukai Widya. Lalu Badarawui mulai memanfaatkan Bima untuk memberikan gelang itu kepada Widya. Dan Bima memanfaatkan Ayu untuk memasukkan benda itu ke tas Widya. Tapi Ayu tidak melakukan perintah Bima. Lalu Badarawui mulai mendekati Ayu dan memintanya memasukkan benda itu ke tas Widya dengan imbalan selendang pemikat dan Ayu mengikuti perintah Badarawui. Tanpa Ayu dan Bima sadari, ketika mereka mengikuti semua perintah Badarawui mereka sudah bersekutu dengan jin. Jadi manusia akan berpikir Badarawui membawa Ayu dan Bima karena mereka melakukan mesum di tempat terlarang. Indigo 1 berkata, sebenarnya Bima adalah pria yang religius, tapi ketika berada di desa itu ia mulai berubah. Indigo 1 berkata, aku berkomunikasi dengan sosok penari, mungkin wanita ini adalah Badarawui. Sebelum aku bertanya ia langsung berkata, semua ini bukan kesalahanku, ini kesalahannya, Bima. Saat berada di sini, ia terlalu banyak mencari tahu tentang ilmu hitam. Rasa ingin tahunya telah mengundang kami, para jin. Indigo 1 bertanya, mengapa kamu mengganggu manusia yang membaca cerita horor ini? Badarawui berkata, ini adalah wilayahku, aku tidak bisa pergi jauh, jika ada yang mengaku sebagai aku, itu bukan aku, mungkin jin lain. Saat menelusuri desa misterius itu, reporter melihat ada dua buah batu besar di kiri dan kanan jalan. Reporter berkata, kemungkinan ini adalah batu tempat sosok hitam yang dilihat Nur dalam cerita. Reporter melihat ada jalan setapak yang terhalang semak-semak, reporter bertanya, itu jalan menuju kemana? Narasumber berkata, itu adalah jalan menuju sebuah makam, penduduk desa memanggilnya Mbah Buyut. Reporter berkata, saya jadi ingat di cerita KKN ada jalur terlarang. Sepertinya ini adalah jalan yang pernah dilewati Widya. Karena dalam cerita horor Simpleman, Widya melewati jalan setapak yang terhalangi semak-semak dan banyak tumbuhan berduri. Dan sekarang hal itu saya alami, seandainya saya tidak memakai sepatu dan celana panjang, pasti kaki saya akan terluka karena di sini banyak tumbuhan berduri. Narasumber berkata, beberapa jin mencoba memberitahu kita bahwa dulu ada pria dan wanita berbuat mesum di sini. Dan mereka berdua adalah orang asing bukan penduduk desa ini. Di desa itu ada pemakaman warga, ada beberapa gadis yang mengalami mimpi aneh sebelum meninggal. Sebelum mereka meninggal mereka bercerita kepada orang tua mereka bahwa, Setiap malam mereka bermimpi didatangi seorang wanita cantik yang mengajaknya untuk menari dan berjalan-jalan. Setelah itu mereka lalu meninggal. Jika diperiksa secara medis para gadis ini memang memiliki penyakit. Jadi mereka meninggal karena sakit bukan secara tiba-tiba. Saat syuting film KKN di desa penari, Adinda Thomas yang berperan sebagai Widya. Saat sedang berdiri tiba-tiba ada yang mendorongnya hingga jatuh. Lalu Aulia Sarah yang berperan sebagai Badarawuhi bercerita, Saat itu aku merasa lelah dan kurang istirahat lalu aku tidur. Saat aku membuka mata, aku melihat seorang wanita, ia tersenyum dan menari. Tapi wajah wanita itu adalah wajahku. Lalu aku menceritakan hal ini kepada sahabatku dan sahabatku memberitahu temanya yang indigo. Dan temanya berkata, Wajah Badarawuhi memang mirip dengan wajahku. Aulia Sarah terkejut, Tapi ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Banyak yang berkomentar, Jika cerita horor ini berdasarkan kisah nyata, Tunjukkan buktinya. Indigo 1 berkata, Simpleman hanyalah orang yang menceritakan tentang kisah horor. Jadi ini bukan pengalaman dari Simpleman. Jika Simpleman tidak mau memberitahu nama asli para mahasiswa ini, Ini karena mereka yang meminta agar Simpleman merahasiakan identitas mereka. Pasti mereka dan keluarga mereka masih trauma dengan kejadian misterius yang telah mereka alami. Indigo 3 berkata, Kalian boleh membaca dan percaya kisah ini adalah kisah nyata, Tapi sebaiknya kalian jangan mencari tahu letak desa ini. Reporter melihat ada sungai di desa itu. Reporter berkata, Semua aspek yang ada dalam cerita KKN di desa penari ada di desa ini. Saya jadi ingat dalam cerita itu diceritakan Ayu dan Nur ingin membuat sumur dan membangun kamar mandi untuk warga desa. Karena warga desa hanya mendapatkan air dari sungai. Namun di akhir cerita versi Widya, Setelah Widya keluar dari dunia jin karena mengikuti seekor anjing, Widya dan Babu Yud berbicara berdua. Babu Yud memberitahu Widya bahwa ada dua sinden, tempat mandi. Sinden pertama dulu digunakan para penari untuk mandi sebelum pertunjukan. Sinden kedua tidak boleh dimasuki manusia. Tapi Ayu dan Bima berbuat mesum di sinden itu. Versi Indigo 2 Sebelum dua mahasiswa ini lumpuh, Mereka diminta untuk meminta maaf ke sosok wanita itu karena sudah mesum ditapak tilas. Tapi ketika dua mahasiswa ini meminta maaf kepada sosok wanita itu, Ia berkata, Tidak semudah itu. Sosok wanita itu sudah mengambil bagian dari tubuh mereka Corin. Jika Corin diambil maka manusia akan menjadi seperti sedang koma. Seorang temanya berkata, Kalian berdua sudah dimanfaatkan jin.